Kita ke kabar lainnya, Pemirsa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pelanggaran kode etik Pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo Sebelum memenuhi panggilan Dewas KPK, Firly sempat menggelar konfresi pers Dan membantah telah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo Mantan-mentan belakangan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi Dilingkungan Kementerian Pertanian oleh KPK Sebelumnya Firly tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Dewas pada tanggal 16 November 2023 lalu Karena ia harus menjalani pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo Di Baris Krim Pori Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-menyuap dan garantifikasi kepada siapapun Pada tanggal 26 Oktober 2003 penyidik melakukan pengelidahan ke rumah saya di Bekasi, Pilah Galaksi Yang dilaksanakan sejak pukul 11.00 sampai 15.35 WIB, berita acara pengelidahan dengan hasil tidak ada barang bukti yang ditemukan Di saat pengelidahan disaksikan oleh sejumlah pihak termasuk Ketua RT setempat Dan juga kami menerima surat izin pengelidahan yang saat itu tertuju dengan untuk 5 rumah Sedangkan 3 rumah lain alamatnya salah dan bukan rumah saya Sedangkan kegiatan gelidah Di rumah sewa saya di Kartan Negara nomor 46 Jakarta Selatan Ada 3 barang bukti yang disita Ulangi, ada 3 barang yang disita Berupa kunci Gembok Dan juga Kailas kunci mobil Dan selama menjalin pemeriksaan Dan sampai hari ini Barang yang disita Saya tidak pernah melihat Dan tidak pernah ditunjukkan kepada saya Selanjutnya saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa Permintaan penyidik Atas penyerahan LHKPN saya Telah saya serahkan Terima kasih